Hai assalamualaikum sahabat semua kali ini saya kedatangan TV LCD Sharp ya dengan gejala kerusakan awal datang Hai eh backlight nyala tapi layar gelap iya Hai kiri sini saya sudah buka covernya ya sini hanya berbagi kita hanya berbagi tips saja Hai ah gejala awal layar gelap Hai eh seperti itu Hai Oke ya sahabat semua apabila kita ini apabila suka dengan channel ini Hai jangan lupa klip subscribe nya ya Hai agar kita selalu berpengalaman Hai untuk teman-teman semua Oke kita lanjut langkah awalnya layar gelap Hai ah setelah saya buka Hai tab layar gelap tapi backlight nyala ya sahabat semua Hai setelah saya buka saya bersihkan Hai eh kedua LVDS ini dari tikon ke panel hai hai eh layar sudah muncul Hai seperti itu ya Hai gambar sudah muncul Hai tapi gelap sebelah Hai eh awalnya usernya bilang Hai gambar bergetar lalu mati total eh layar mati mati Hai suaranya ada seperti itu oke kita akan disini saya sudah habis bersihkan LVDS nya kita akan coba gambarnya gelap Hai sebelah kita lihat ya Hai nih gambarnya gelap sebelah Oh iya di sebelah sini normal ya tapi ada garisnya tapi di bagian sini ini gelap separuh jadi separuhnya ini gelap Hai seperti itu Hai Oke untuk pertama-tama sahabat semua hai 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 di sini memakai kupingan kiri-kanan ya kiri-kanan di sini di kupingan sini ada lalu di sebelah sini juga ada Hai kedi sini saya sudah mengukur tegangan di kupingnya sahabat semua ya Hai untuk tegangan kupingan di sini Hai yang di nomor satu dari bawah saya disini hanya mencocokkan saja Hai ya kupingan sini kiri-kanannya apa tegangannya normal atau Hai dia berbeda Hai ada yang putus jalurnya kenapa sampai dia gelap sebelah Hai tapi di sini setelah saya coba untuk kupingan satu dari bawah ya 23 di sini saya masih buka ya sahabat semua ini saya masih Hai 23 tegangannya normal di sini Hai ini saya sekalian saya tunjukkan kita tulis data pinnya ini ya tutup data pinnya di sini Oh iya ah ya ini ya adalah data pinnya Hai untuk eh kov3 e1 dari bawah 123 data pinnya ini ada tegangan nya semua sahabat semua eh untuk yang di kov4 dan yang di atas kali kov4 Hai ini adalah tegangan yang kosong Hai ini tegangannya hilang berarti ada eh eh kalau kita urutin eh sini nol vol ya nol koma empat Hai lalu disini harusnya satu koma satu ah disini tegangannya harusnya satu koma satu yang disini hai 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 tapi disini nol vol no hanya 0,8 drop ya Hai disini harusnya Hai 2,45 Hai yang disini tapi disini hanya 0,6 Hai terdiri tegangan yang jalur yang putus antara kupingan tiga dengan kupingan empat kupingan tiga sama empat yang jalur yang putus adalah Hai tegangan 2,45 Hai seperti itu Hai Oke ya sahabat semua ini untuk tegangan di bawah disini yang ini ya yang ini untuk di bagian sini Hai sedangkan yang ini untuk di bagian sebelahnya sini sama semuanya sama tegangannya yang drop hanya di satu titik ini disini saya akan mencoba jamper dulu Hai akan mencoba jamper ambil dari pin tiga Hai seperti itu Hai ambil dari kov tiga ya maksudnya ambil dari kov tiga sini untuk menjampernya ke kov a6 kov a4 Hai yaitu tegangan 2,45 Hai apakah layar ini akan normal atau Hai seperti apa Hai saya akan coba dulu kita break dulu ya sahabat semua Hai semoga berhasil Hai kalau tidak berhasil kita akan lepas lalu kita akan coba cara lain seperti itu hai oke ya sahabat semua kita break dulu saya coba jamper dulu ya hai 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 hai